Saudara Jaksa Penuntut Umum menuntut Putri Candrawati 8 tahun penjara. Angka ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa kepada terdakwa Eliezer 12 tahun penjara. Padahal Putri turut berperan penting dalam pembunuhan Yosua. Lebih lengkap kita perbincangkan hal ini bersama penasihat hukum Yosua, Yonatan Baskoro. Kemudian ahli hukum pidana yang diajukan Eliezer, Albert Aris. Dan ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Bang Yonatan, Pak Hipnu, Pak Albert apa kabar? Baik, Mas Tifa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami semuanya. Pak Albert Eliezer dituntut 12 tahun, sementara Putri Candrawati 8 tahun. Komentar Anda? Ya, tanpa mengurangi independensi dan kemerdekaan penuntutan ya, yang dibikuli oleh Kejaksaan Agung dalam hal ini. Kita publik melihat adanya kekecewaan. Kekecewaan itu muncul ketika seorang justice kolaborator itu dituntut ternyata lebih berat daripada terdakwa yang lainnya. Padahal penjelasan pasal 10A Undang-Undang 31 tahun 2012 menyatakan bahwa saksi pelaku dalam hal ini Richard Eliezer selaku justice kolaborator itu berhak mendapatkan keringanan perjalanan pidana. Kita tahu memang hakim tidak terpaku dan tidak terikat pada penuntutan. Hakim itu hanya terikat pada dakwaan. Akan tetapi setidak-tidaknya kita melihat sore hari ini ada disparitas penuntutan antara pelaku penyertaan yang lainnya. Ada yang umur hidup, ada yang 8 tahun, 2 orang, dan yang lain ternyata justice kolaborator justru malah dituntut 12 tahun penjara. Nah inilah bahkan publik sendiri yang memberikan penilaian apakah ada sisi keadilan dari refleksitor yang diajukan oleh Jaksa Perut Umum. Oke. Saya lakukan apa mengurangi informat kepada identitasi dari Jaksa Perut Umum dalam hal ini. Terima kasih. Oke. Kalau Bang Yonatan melihat ini, tadi keluarga juga merasa bahwa tidak adil kenapa Putri Chandrawati hanya dituntut 8 tahun dan ternyata fakta kemudian yang muncul adalah Eliezer 12 tahun. Komentar Anda? Ya tentu keluarga tidak akan pernah bisa menerima ya. Yang saya mau ingatkan terlebih dahulu, apapun hukumannya, apapun tuntutan dan hukumannya, itu tidak akan pernah setimpal dengan apa yang dirasakan oleh almarhum. Itu dulu yang kita pegang, yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi ketika tuntutan dan mudah-mudahan nanti vonis hakim itu sesuai ya, jika tidak maksimal, tentu semakin memberikan kekecewaan yang mendalam bagi keluarga dan tentunya kepada masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Albert bahwasannya, ini bagaimana kemanfaatan hukum ini bisa didapatkan ketika seorang Richard Eliezer sebagai justice kolaborator yang telah memberanikan dirinya untuk membuka tabir ini. Karena saya melihat jika tidak ada Richard ini, justru ini semua bisa jadi tidak terbongkar dan bahkan para terdakwa ini bebas. Sehingga seharusnya selayaknya adalah memang hukumannya di bawah daripada terdakwa-terdakwa yang lain. Justru ini berbanding terbalik. Jadi ke depannya lebih baik para pembunuh-pembunuh itu tutup mulut dan diam saja. Karena toh kalau ngaku dan jujur membuka tabir, itu justru hukumannya bisa lebih berat. Jadi lebih baik diam saja. Kita tidak kawat untuk kemanfaatan hukum kita ke depan. Saya rasa demikian, Mas. Bang Martin juga sempat menyapakan itu kepada kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, Pak Ibnu, akhirnya muncul pertanyaan. Sambo dituntut seumur hidup. Kemudian Richard Eliezer, 12 tahun. Putri Candrawati, 8 tahun. Sebetulnya kalkulasi untuk menuntut ini dari pihak Jaksa gimana sebetulnya, Pak? Ya, terima kasih. Ini logika publik jungkir balik semua ini. Melihat angka yang dituntut oleh penuntut umum. Tapi saya melihat begini, Pak. Mencoba memahami alur pikiran penuntut umum. Kalau Candrawati putri dimungkinkan sekarang berkembang adanya aliran gender. Nah, bentuk sikap gender itu adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama, tapi dalam hal tentu berbeda. Ini yang juga mungkin dikembangkan. Ini prediksanya loh ya, melihatnya. Karena apa? Terlihat bahwa R, E, UPC sama. Harusnya logikanya, kalau kita berbisa logika, UPC lebih tinggi. Kan itu. Kan ibaratnya 11-12 dengan suaminya, F. Tapi ternyata tidak. Nah, dalam kajian-kajian tertentu yang saya pernah baca, itu aliran gender ketika berhadapan perempuan. Makanya istilahnya kalau undang-undang yang kekerasan seksual itu mungkin Bang Albed bisa lakukan adalah perempuan berhadapan dengan hukum. Istilahnya seperti itu. Artinya apa? Konsep perempuan itu mendapatkan tanda petik. Propositor sendiri dibanding laki-laki. Itu kalau kita lihat menjumpah arahnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan perhitungan Eliezer. Eliezer 12 tahun. Ya, ini memang dalam kedudukan perhitungan tidak ada suatu kejalanan. Basicnya di mana? Apakah terkait perhitungan peringankan itu dari aktor intelektual? Apakah peserta? Ini merupakan tafsir. Kalau kita lihat dalam suatu uncur undang-undang, itu adalah yang paling ringan di antaranya. Nah, saya melihatnya seperti ini, karena Eliezer itu sebagai eksekutor adalah berarti justice kolabor pemberikan, tapi sebagai dari ujungnya sebagai aktor intelektual. Itu yang akan memberatkan posisinya sekalipun posisi dia juga sebagai justice kolaborator, begitu Pak? Betul. Makanya berpatokannya adalah dari seumur hidup menjadi 12 tahun. Itu mencoba alur membaca, alur pemikiran dari penuntut-penuntut saya seperti itu. Jadi bukan dari pesertanya, tapi dari FS sebagai seumur hidup sehingga menjadi 12 tahun. Karena sama-sama menimpa. Nah, Pak Albert, akhirnya kan posisi Eliezer sebagai eksekutor ini jadi pemberat. Akhirnya kan muncul pertanyaan di publik. Siasya dong kalau begitu dengan statusnya sebagai justice kolaborator? Iya, jadi begini Mas, kita perlu membedakan konteks justice kolaborator dalam konteksnya sebagai saksi pelaku dengan kapasitas terjadinya participation of crime atau penyertaan tadi. Memang dalam perkara ini ada beberapa bentuk penyertaan yang mungkin saja bisa terjadi. Yaitu turut serta atau menyuruh lakukan. Tetapi sependek yang saya ketahui, ahli-ahli yang diajukan oleh penduduk umum, pada umumnya secara teoritis menyatakan bahwa orang yang disuruh lakukan tersebut adalah merupakan alat yang tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban karena tidak ada kesalahan di dalamnya. Kalau kita bicara bentuk pelaku turut serta yang lain, berarti ada middle play-hand di sini. Nah middle play-hand kan memang kita nggak hanya bisa melihat dari sisi meeting of mind-nya. Meeting of mind itu sesuatu yang abstrak. Bagaimana bisa melihat sesuatu pertemuan pikiran di antara mereka yang memiliki niat jatuh ponemen tadi. Tetapi secara objektif, Mas, kita bisa melihat bagaimana pelaku turut serta itu atau pelaku penyertaan sama-sama berupaya untuk mewujudkan terjadinya suatu delik atau tindak didana. Nah jadi sebenarnya posisi Eliezer ini, simpulannya adalah harus dibedakan dengan pelaku penyertaan lainnya. Oke. Sehingga masalah posisi dia sebagai penembak ini sudah tidak bisa dielakkan dan jelas itu jadi pemberat posisi dia begitu ya, singkat ya. Dari awal dia sudah mengakui bahwa dia melakukan penembakan tersebut. Tapi ada perintah jabatan yang diberikan. Saya sore hari ini mau sampaikan, mau diizinan provisional selaku senior, seringkali ada perbedaan pendapat mengenai pasal 51. Saya bisa belum gitu. Tetapi kalau kita lihat dari bahasa aslinya, amplet bevel itu adalah berkaitan dengan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang, pejabat yang berwenang di sini adalah otoritas. Otoritas itu berarti memang dia mempunyai pengendalian secara defaksa maupun dujur untuk melakukan perintah itu. Nah ada pertanyaan lagi mas, tipa satu lagi mas. Hal lain yang juga menjadi sorotan kita sekarang adalah pernyataan dari Jaksa Penuntut Umum. Nah dalam sidang tadi, dalam sidang tuntutan terhadap Putri Candrawati, Jaksa juga menilai ada peran Putri Candrawati terkait dengan pelucutan senjata api Yosua. Nah sebelum senjata Yosua ini dilucuti, Putri Sambo memanggil Riki Rizal dengan rentang pertemuan yang cukup lama. Kita coba lihat dulu. Saksi Riki, namun yang masuk ke dalam kamar menemui Tadakwa Putri hanya Saksi Riki saja. Dan selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Riki, diketahui Saksi Riki berada dalam rentang waktu yang cukup lama bersama Tadakwa Putri dalam kamar tersebut. Yang mana tidak lama kemudian Saksi Riki keluar dari kamar Tadakwa Putri, lalu turun ke lantai satu dan bertemu dengan Saksi Riki. Dan Saksi Riki sempat menanyakan keberadaan korban Nufiansyah. Lalu Saksi Riki masuk ke dalam kamar ajudan dan langsung mencari senjata api milik korban Nufiansyah. Dan apa yang dilakukan Saksi Riki dilihat oleh Saksi Ricat. Dengan adanya pertemuan antara Tadakwa Putri dengan Saksi Riki dalam rentang waktu yang cukup lama, sebelum Saksi Riki mengambil tindakan mengamankan senjata milik korban Nufiansyah, mengisyaratkan bahwa tindakan tersebut seharusnya merupakan persetujuan dari Tadakwa Putri. Terlebih lagi dihubungkan dengan fakta bahwa senjata api tersebut kemudian diamankan dalam kamar anak terdakwa Putri Candrawati yang tidak mungkin lakukan... Nah responnya penansiat hukum Putri Candrawati, Febri Diansyah, mempertanyakan isi tuntutan jaksa penuntut umum. Salah satu yang dipersoalkan adalah jaksa dianggap tidak konsisten soal motif pembunuhan Yosua. Kami akan melakukan identifikasi dan membedah secara detail tuntutan tersebut. Kata per kata, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf, karena kami menduga banyak sekali catatan dan persoalan di tuntutan jaksa penuntut umum tersebut. Beberapa yang bisa kami sampaikan saat ini misalnya, apalagi kalau dikaitkan dengan tuntutan terhadap terdakwa yang lain, sangat terlihat jaksa penuntut umum tidak konsisten dan galau dengan aspek motif terkait dengan terjadinya tindak pidana. Di ternakwa lain disebut seolah-olah ada motif, di ternakwa yang lain lagi dikatakan motif tidak perlu. Tetapi di Ibu Putri tadi kita sama-sama mendengar bagaimana posisi jaksa penuntut umum terkait dengan motif. Itu salah satu peran yang diangkat jaksa untuk terdakwa Putri Centrawati ini, Bang Jonathan. Komentar Anda? Kalau saya masih konsisten sampai sekarang, motif itu tidak penting. Jadi justru yang saya soroti adalah ketika jaksa penuntut umum menyampaikan urayannya berdasarkan kepada dakwaannya sebelum masuk ke kesimpulan meskipun sudah disampaikan ya, adalah mengatakan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan entah itu turut. Serta urayan keterlibatannya yang mulai dari magelang melucuti senjata, mempermulus atau mempermudah terjadinya eksekusi terhadap Yosua, terhadap kronologis-kronologis yang disampaikan, di mana sah dan meyakinkan terbukti 340-nya. Mengapa saya bisa bertanya seperti itu? Karena jika sudah terbukti, kenapa ketika membacakan tuntutan hukuman, itu jauh sekali dari 340. Inilah yang jadi pertanyaan besar. Kemudian yang sebagaimana peranan masing-masing terdakwa itu sudah sangat jelas. Bahkan saya mendukung apa yang disampaikan oleh jaksa itu tidak perlu dikomentari, karena sudah begitu detail, cermat begitu ya. Namun ternyata ketidakberimbangan ini terjadi di dalam jaksa menyampaikan tuntutan hukumannya terbukti. Yang sebagaimana perannya Putri Candrawati sedemikian besar andilnya di situ, tetapi hanya 8 tahun justru Richard yang sudah mengakui, oke lah terlepas dari apapun itu andilnya. Namun tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aris bahwasannya memang konteks justice kolaborator di sini adalah yang berbeda begitu. Sehingga harusnya dilihat dari perspektif yang lain. Dalam hal ini saya mencoba objektif, tidak berpihak kepada salah satu terdakwa. Tetapi kalau Richard segitu hukumannya, harusnya Putri ini lebih tinggi daripada Richard. Oke, kalau Prof. Ibnu melihat ini, perannya Putri Candrawati sudah semakin jelas atau masih kabur nih posisinya? Ya, peran Putri semakin jelas. Makanya di sini adalah sebetulnya sebagai aktor penimbul motif, penimbul perkara ini adalah Bu PC. Bu PC, karena si siapa FS itu sebetulnya yang melaksanakan aja, mendapatkan informasi yang mungkin salah terhadap seperti itu. Oleh karena itu peran Bu PC itu sentral terhadap seperti ini. Apalagi terhadap penyertaan juga masuk di dalam sana. Makanya pertanyaannya, kenapa tuntutannya ringan? Apakah ini berbasis gender? Dan gitu kan, itu kita lihat. Tapi saya juga dengar tidak ada dalam pertimbangannya seperti itu. Posisinya Putri ini aktor atau ikut sertanya, Pak? Turut serta. Turut serta. Semua turut serta. Aktor hanya FS. Turut serta. Turut serta itu tadi saya katakan bahwa dalam suatu memahami penyertaan, itu ada berpikir objektif yang subjektif. Objektif terhadap meeting of mind tadi betul, tapi ditaksirkan. Perannya itu seperti apa? Dari masing-masing itu. Karena peran tadi sudah dijelaskan kemarin oleh alisikologi, oh orangnya pintar, orangnya cerdas, orangnya bekerja sama, oh kuat tidak mampu begini, oh kuat pengetahuannya lemah dan sebagainya. Disitulah yang menjadikan kecerdasan untuk melakukan suatu tindak pidana ini. Sehingga masing-masing tiga itu harusnya berbeda-beda. Tidak sama. Begitu loh, Pak Mas Tiba. Sudah lima terdakwa dilayangkan tuntutan oleh Jaksa Penuntun Umum nih, Bang Yonatan. Merespon ini semua. Bakal gimana selanjutnya? Ya, tadi terakhir ketika dibacakan tuntutan terhadap PC, saya matikan semua media televisi saya karena saya sudah males ngeliatnya. Tetapi ya, kita hargai dan kita hormati proses hukum dan kita juga harus tetap membela hak-hak almarhum ya. Sehingga dalam hal ini, kami sudah bersepakat, masih menaruh optimisme kepada majelis hakim dalam memutus perkara ini. Karena memang tidak terikat tuntutan majelis hakim terhadap tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntun Umum. Saya rasa demikian, Mas. Baik, kita akan lihat untuk pekan depan apa saja pembelaan yang bakal disampaikan oleh kelima terdakwa dalam sidang Play Doi nantinya. Bang Yonatan, terima kasih. Pak Hibnu, terima kasih. Pak Albert juga terima kasih. Sudah berdiskusi bersama KBD Kompas TV. Saya selalu untuk Anda bertiga. Sampai jumpa di video selanjutnya.